Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MWFAM Kali ini kita akan berbagi pengalaman Dari pertanyaan teman-teman Kenapa kelinci sabian Atau kelinci yang dibeli Dengan usia sabian Itu gampang mati atau mudah mati Nah jadi teman-teman Kita akan membahas bagaimana Cara penanganan Ataupun perawatan kelinci Agar tidak mati Teman-teman Sebelumnya silahkan Like dan subscribe Semoga Kita harus memberikan video video terbaik Oke teman-teman Ada beberapa hal Yang perlu kita perhatikan Sebelum kita merawat kelinci Atau membeli kelinci Untuk Peliharaan di rumah Hal yang pertama Yaitu kita harus tahu Habitat Habitat kelinci yang teman-teman beli itu Kita harus tahu Kelinci tersebut Diperlihara Secara kandang Ataupun secara Liar Ataupun Diumbaran Jadi teman-teman Ada dua habitat kelinci yang umum Kelinci ternak yang umum Dipelihara secara Kandang Sistem kandang Ataupun Umbaran Ataupun Alami Jadi teman-teman Ada dua sistem Yaitu Umbaran dan kandang Oke teman-teman Jadi hal yang pertama Yang perlu teman-teman ketahui Yaitu Dari habitatnya Kemudian yang kedua Yaitu Pola makan Jadi teman-teman yang Kelinci yang teman-teman beli Itu teman-teman harus tahu Sebelum teman-teman beli Kelinci tersebut Pola makannya Pakai Daun Ada daunan Jadi itu yang kering Ataupun yang basah Seperti kangkung Rumput dan lain-lain Ataupun Pola makan Menggunakan Pelet Yang pabrikan itu Jadi teman-teman itu Sangat berpengaruh Kenapa Karena ketika Teman-teman Dari Peternaknya Menggunakan Sistem umbaran Atau seperti Dikasih makan Kangkung Rumput Yang masih basah Dan lain sebagainya Kemudian Teman-teman Pindah ke sistem Kandang Atau pakai Kandang Kemudian kasih Teman-teman Kasih Pelet Itu Cenderung Lebih aman Teman-teman Tapi kalau Kelinci tersebut Dari Kandang Dan makannya Menggunakan Pelet Dan lain sebagainya Kemudian teman-teman Pakai sistem Umbaran Teman-teman Lepas Di halaman Kemudian Kasih makan Rumput Kasih makan Kangkung Itu Kebanyakan Akan Di hari Teman-teman Jadi Kelinci tersebut Akan Kebanyakan Cairan Atau Ataupun Terlalu banyak Makan Makanan Yang berair Seperti rumput Seperti kangkung Yang masih basah Jadi Kemungkinan Berser Dia akan Di hari Dan Apabila Di hari Kemudian Teman-teman Tidak Segera tangan Makan Dia akan Mudah Untuk Terserang Penyakit Ataupun Mati Setelah Beberapa hari Terkena di hari Jadi itu sebabnya Kenapa Kelinci Sapian Gampang mati Ataupun Mudah di hari Karena Pola makannya Yang salah Jadi teman-teman Hal yang kedua Yang itu Kemudian Teman-teman Juga perlu Perhatikan Sebelum Merawat Kelinci Yang ketiga Yaitu Usia Usia Juga Sangat Berpengaruh Jadi teman-teman Untuk Idealnya Kelinci Yang bisa Kita rawat Ataupun Yang usia Sapian Itu Di atas 45 hari Jadi Kita Lebih dari 45 hari Lebih bagus Karena Kelinci Tersebut Sudah Pandai Makan Minum Dan Kekebalan Tubuhnya Juga Sudah Bagus Tapi Apabila Kurang Dari 45 hari Itu Kemungkinan Sangat Rentan Karena Dia Masih Membutuhkan Susu Untuk Menjaga Kesehatan Dan Kekebalan Tubuhnya Oke Teman-teman Jadi Ada Tiga Hal Yang Perlu Kita Berikan Saran Kesimpulannya Yaitu Yang pertama Adalah Habitat Kita Harus Tahu Habitat Sebelum Kita Beli Itu Kelinci Tersebut Pakai Sistem Kandang Atau Menggunakan Kandang Dalam Bertenak Ataupun Umbaran Jadi Dilepas Dicampur Beberapa Kelinci Itu Namanya Umbaran Teman-teman Jadi Kita Taruh Halaman Kemudian Kasih Makan Minum Daun Rumput Ataupun Sebagainya Sistem Sistem Umbaran Kalau Pakai Sistem Kandang Kelincin Tersebut Diletakkan Di Kandang Kemudian Kita Bisa Kasih Makan Pelet Atau Hei Kering Atau Rumput Kering Itu Seperti Itu Kemudian Yang Pertama Itu Yang Kedua Yaitu Yang Perlu Diperhatikan Saya Ulangi Yaitu Pola Makan Jadi Makan Sebelum Kita Beli Kelincin Itu Makanya Pakai Apa Biasa Pakai Rumput Atau Pakai Kangkung Ataupun Daun Yang Masih Hejau Ataupun Menggunakan Pur Atau Pelet Kelinci Atau Makanan Kelinci Yang Pabrikan Itu Kemudian Yang Ketiga Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Usia Saat Kita Membeli Jadi Sebenarnya Usia Di atas 45 Hari Itu Lebih Aman Ataupun Lebih Besar Lebih Aman Jadi Perawatannya Lebih Mudah Untuk Teman Teman Pelihara Di rumah Bagi Para Pemula Jadi Ada Tiga Hal Tersebut Yang Perlu Teman Teman Perhatikan Jika Tiga Hal Tersebut Teman Teman Perhatikan Insyaallah Benci Teman Teman Akan Sehat Dan Bisa Tunggu Besar Dengan Baik Oke Teman Teman Sekian Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Lihat Apu Tukun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh